Ultra QD malah jadi sanggar cuy Berkarya Nice Halo guys, balik lagi di channel DJ Chandra Jadi video kali ini gue bakalan bahas tentang Ultraman Dark dan juga Ultra Seven Dark Yang mana mereka ada lada Ultra yang muncul di series Ultraman Ginga Itu dulu debutnya emang keren banget, parah Karena gak disangka loh Ternyata emang sama Seven punya wujud kegelapan juga Walaupun sempat ada Chaos Raid Ultraman Cuma tetap aja guys, pada saat itu kan mereka belum debut sama sekali Munculnya di game doang padahal itu menarik banget Yang ternyata memulai debutnya di movie Ultraman Ginga Itu next aja baru kita bahas Kedua Ultraman ini sudah pernah muncul di stage show Awalnya muncul disitu dulu, kemudian berlanjut ke series Ultraman Ginga Menarik banget Jadi ini dia guys Ultraman Dark dan juga Ultra Seven Dark Langsung aja check it out Oke seperti yang gue singgung, kedua Ultraman ini muncul pertama kali di stage show dengan nama Gaze Jadi ada Ultraman Gaze dan juga Ultra Seven Gaze Itu maksudnya gimana bang? Buat teman-teman yang belum tau, ternyata Gaze adalah terjemahan dari bahasa Jerman Yang artinya, hantu Jadi ini bisa dibilang adalah bentuk hantu dari emba dan juga Ultra Seven Emang sih kalau dijelasin tuh agak ribet ya Muncul pertama kali di stage show Ultraman Hero Theater Itu kalau kita cari di internet atau di Youtube Emang agak susah guys nyari scene-nya Jadi ini terbatas banget Tapi menarik Dijelasin juga kedua Ultraman ini bisa muncul karena dendam dari para kaiju Yang pernah dikalahkan oleh emba dan juga Ultra Seven Sehingga terbentuknya klon dari Ultraman tersebut Bahkan skillnya mereka pun disamain loh Ternyata ini juga direncanakan oleh image Ultraman Dari sini pun kedua Ultraman ini bisa makan 3 dan juga Zero Sayang banget gak ada scene-nya padahal bikin penasaran loh Cuma ya lagi-lagi guys Kalau soal stage show mah itu ceritanya gak canon Fungsinya buat fanservice doang Untuk Ultraman Gaze Desainnya masih sama seperti yang muncul di Ginga Merupakan versi repaint dari kostumnya Ultraman emba Walaupun gak gitu repaint banget sih Karena kalau kita sadar Itu coranya sedikit diubah Ada beberapa cora yang sengaja dibikin agak tajam Tapi gak tau juga ini kostumnya dibikin ulang atau pakai kostum lama gitu Yang pastinya dari segi desain no complain guys Kita mah kalau ngeliat ada Ultra selalu gak ada masalah Udah pasti keren Untuk jurusnya sama sekali gak diketahui Wajar aja sih karena memang infonya tuh sedikit terbatas ya Untuk Ultra 7 Gaze ini bisa dibilang unik Karena beda banget pas muncul di Ginga Yang ternyata dia punya 2 versi loh Ada versi full warna hitam dan juga setengah warna Untuk versi full hitamnya Pastinya sama kayak versi Ginga Cuma untuk setengah warnanya tuh bikin kaget sih Yang mana warnanya tuh dibagi jadi 2 Setengah warna hitam dan juga warna merah Itu kalau kita gak sadar Pas pertama kali ngeliat tuh ngiranya Ultra 7X Karena bagian armor tangannya 7 agak terlepas dikit ya Makanya gue pas pertama kali ngeliat ngiranya 7X Pas udah sadar baru tau ya Oh ternyata cuma 7 biasa doang toh Ini bukan 7 yang terkena kegelapan guys Karena sempat ada gambar lain Yang mana Ultra 7 sempat bertarung dengan Ultra 7 Gaze Jadi bukan versi kegelapan hanya versi clone Soal desainnya gak ada masalah sama sekali Paling bahannya aja sih yang agak kurang Sedangkan untuk versi full warna hitamnya Ini ada repaint dari kostum Ultra 7 Sebenernya yang setengah warna pun sama juga Kedua versi ini bedanya cuma di bagian warnanya doang Untuk corak slugger itu masih sama ya Beda banget sama versi imbah Itu kan coraknya sempat diubah Walaupun jarang disadari Untuk 7 Gaze ya begitulah Tapi tetap keren Namanya juga ada Ultra Untuk jurusnya sama juga ya Infonya tuh sedikit terbatas Jadi gak ada yang tau sama sekali Suburaya mah walaupun repaint tetap niat sih Selalu ya guys Pas di repaint malah makin keren Makanya fansnya sendiri gak pernah komplain ya Repaint Bodo amat Orang tetap keren Dikira kayak perusahaan sebelah Lupa dia tau lah Cuma buat kita yang ngeharap versi setengah warna Sampai sekarang masih belum debut ya guys Dan sebenernya pun wajar juga sih Karena waktunya tuh belum tepat Belum ada insiden Yang mana Ultra 7 sempat terkena kegelapan Kalau gak sepak warma itu lain cerita Tapi sampai sekarang belum ya guys Coba kalau ada kejadian kayak gitu Dijamin nih kostumnya bakalan dipakai Gak tau juga nih kostumnya masih ada atau enggak ya Tapi kemungkinan bakalan agak susah ya Karena waktunya tuh belum tepat banget Oke kita berlanjut ke series Ultraman Ginga Yang mana kedua kostum ini digunakan di series kali ini Dengan nama Ultraman terbaru Yaitu Ultraman Dark dan juga Ultra 7 Dark Bentuk kegelapan dari Ultraman tersebut Dikarenakan semua Ultraman berubah menjadi Spados Jadi untuk Dark Lugil ini menguntungkan banget Dia bisa menciptakan beberapa Ultraman kegelapan Sebenernya bukan cuma Embal sama 7 doang loh Itu kalau pakai Spados Ultraman lain Bahkan lebih banyak lagi Bisa aja kayak Ultraman Jack Dark Atau Ultraman Ace Dark Bahkan sempat juga nih Hikaru diajak masuk kegelapan loh Untungnya sih Hikaru nolak Kalau enggak sih waduh Ginga Dark pun bisa loh guys Padahal itu bikin penasaran Kalau ada Ginga Dark tuh gimana ya Yang mana Mitsurugi atau ayahnya Mitsuzu Sempat terkena pengaruh dari Dark Lugil Hasilnya tuh tingkannya malah makin aneh Bahkan mendapatkan Dark Spark dan juga Spados Untuk bisa berubah menjadi Ultraman kegelapan Itu memang enggak disangka banget Apapun Ultramannya di-scan pakai Dark Spark Seperti yang gue bilang Bakalan berubah menjadi Ultraman kegelapan 3 aja sempat di-scan malah jadi 3 Dark loh Malah tambah keren guys Cuma untuk Mitsurugi bisanya 2 Ultraman doang Tapi itu aja udah OP banget Untuk Ultraman Dark masih sama seperti yang muncul di stage show Pisanya pun masih sama ya Enggak ada perubahan sama sekali Tapi itu debutnya baru sekarang Sempat juga bertaruh dengan Ultraman Ginga Yang pastinya nih Ginga kebantai banget Parah Untuk jurusnya ada Dark Spacium Kosin dan juga Dark Ultra Slash Itu pas Kosinnya Ginga sampe keseret loh Sadis gila Untuk Grannnya sendiri kalau kita sadar Itu pakai Grannnya Zofie Paling gitu aja sih Untuk Ultra 7 Dark ini sering banget digunakan oleh Mitsurugi Yang mana dia bisa berubah menjadi Ultraman tersebut secara langsung Jadi dari Mbak bisa langsung berubah menjadi Ultra 7 Gak perlu baik lagi jadi manusia Sekaligus ini pun unik juga ya Untuk desainnya lagi-lagi sama juga seperti yang muncul di stage show Memulai debutnya di series kali ini Cuma dari gue sendiri sih yang agak kurang itu di bagian bahannya sih Kalau temen-temen sadar itu bagian armor tangannya bukan bahan yang keras banget loh Kayak gampang lepas gitu Jadi feel besinya tuh gak gitu kerasa ya Balik lagi ke preferensi Walaupun begitu tetap keren Gak gitu jadi masalah ya Masih the best guys Untuk jurusnya ada Dark Emerald Kosin dan juga Dark White Shuto Damagenya pun waduh lumayan Apalagi Dark Emerald Kosin ya Itu untuk serangan tiba-tiba cocok loh Makanya pas ngelawan Janain kebantai banget dia Tapi pada akhirnya berhasil di kalahkan oleh Ginga Emang udah waktunya sih Setelah itu Spudels berguna untuk series ini ke depannya Jadi Ultraman yang Hikaru bukan cuma Ginga doang Nambah lagi guys ada Mba, Seven dan juga Tiga Walaupun kepakaiannya bentara doang Sayangnya kalau kita ngomongin dari segi spoilernya Udah ketahuan dari awal sih Karena sebelum episode-nya dimulai Spoilernya udah dari openingnya Jadi suppressnya tuh bakal sedikit berkurang Tapi jangan lupa diketahui Tergantung sama kita sendiri lah guys Kalau lupa di sadar kena spoiler Kalau enggak sih ini suppressnya dapet banget Menjadi kemunculan terakhir dari kedua Ultraman ini Oke guys segitu aja untuk Ultraman Dark dan juga Ultra Seven Dark Salah satu Ultraman yang bikin penasaran banget parah Bahkan gue berharap bisa dimunculin lagi ke depannya Di UGF pun bisa aja sih Cuma kalau dilihat ya kemungkinan enggak Kodenya belum ada guys Tapi untuk Fang Service cocok banget Untuk stage show pun bagus juga Tapi kalau muncul di series Ultraman kedepannya Itu yang bikin susah Karena harus ada alasan Kenapa Dark Ultra ini bisa muncul kembali Kalau di series Ginga masih masuk akal Karena insiden dari Dark Spark War Tapi kalau tiba-tiba muncul tanpa alasan Itu pasti bikin bingung Kita nantikan aja guys ke depannya Semoga aja dimunculin ya Kalau lupa deh ada penerbangan lain atau kesan lain Silahkan aja komen di bawah Jangan dijawab, like, share, subscribe Dan sampai jumpa di film pembawasan Ultraman Ginga yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax